Halo sahabat hobi tani bertemu lagi bersama saya Usur Hendi jadi di video kali ini kita akan membahas pemanfaatan ajir bekas ya ajir bekas untuk pagar kebun kita oke jadi ini adalah lahan kita yang dulu ditanami terong cabai, kacang panjang dan lain-lainnya ini sudah produksi kurang lebih selama 3 tahun dan perlu proses pembaruan ulang, jadi pencangkulan ulang jadi ini nanti kita rotari traktor semuanya sampai bawah ujung sana nanti kita bikin bedengan baru soalnya ini si kandungan tanahnya itu sudah kurang jadi kita harus proses pengolahan lagi dari bawah mencangkul naikin ke atas lagi untuk proses penggemuran dan sekarang masih panas ya guys jadi kita belum proses pengolahan lahan cuaca masih sangat terik rata-rata di 30 derajat celcius dan belum ada hujan lagi jadi kita daripada tanam cabai rawit atau cabai besar ini adalah mengharun nah jadi ajir ini sudah 3 tahun lebih ya tadi pertama kita berkebun di tatanifam ini cuman ini kualitas ajirnya bagus banget karena kita melakukan proses penyemprotan atau pernaman dengan menggunakan emang ayah nupadan tinggal di walungan nuka mariko si kacong dibuat oh portas portas ya bisa dilakukan pernaman dengan portas guys jadi si ajirnya ini keras dan ini bambunya ini tua otomatis lebih awet meskipun ini sudah 3 tahun lebih cuman masih bagus jadi kita manfaatkan untuk pembuatan pagar nah jadi sistem pembuatan pagarnya seperti ini jadi ada tihang jarak tihang ini sekitar 3 meter jadi kita bikin dulu sampingnya 3 ini 1 nah jadi proses anyamnya itu seperti ini ya satu sebelah sana dalam luar dalam lagi jadi seperti itu biar saling mengikat terus saja ini kita rencana pemagaran dari ujung sini sampai bawah sana terus kesana pagar syariat soalnya bos nah jadi buat kalian yang punya ajir bekas bisa dimanfaatkan untuk memagar kebun juga jadi kalau kalau misalkan kalian cuman bakar itu kan sayang ya lebih baik dimanfaatkan buat yang lain tentunya seperti ini ini ajir bekasnya masih banyak banget dan masih layak pakai sebenarnya itu cuman kalau untuk tanaman yang kayak timun kita khawatirnya ketika musim musim angin itu akan gampang robuh gitu kalau ini kekuatannya paling udah sekitar 50%an lagi ya si bambunya ini jadi nanti untuk lahan yang ini kita pakai ajir yang baru gimana cuaca di tempat kalian guys tempat kita lagi panas terik oke see you next time di video berikutnya nanti kita akan bahas lahan yang ini dari proses pengolahan lahan sampai hingga panen nanti tanaman apa aja yang akan kita tanam juga oke see you next time di video berikutnya salam hobbitani bye bye